menjelaskan rangkaian proses jelang uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal panglima TNI. Rangkaian fit and proper test dimulai besok dengan verifikasi berkas administrasi. Sesuai keputusan rapat internal komisi, calon tunggal panglima diminta menyerahkan identitas diri, catatan terakhir laporan harta kekayaan pejabat negara, SPT pajak tahunan, dan surat keterangan sehat. Seluruh berkas harus terkumpul pada Jumat 10 November besok. Sementara rapat dengar pendapat, calon tunggal panglima akan digelar pada 13 November pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Baru putuskan dalam rapat internal komisi 1 terkait rencana fit and proper test untuk calon panglima TNI. Akan dimulai rangkaiannya mulai esok yaitu verifikasi administrasi. Kemudian RDPU atau penyampaian visi-visi yang biasa di sebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo Pensiun. Muldoko menyebut percepatan penggantian panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Di tentara itu tradisinya begini, kalau lahirnya pada bulan November biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November itu nggak ada masalah. Terima kasih telah menonton!